Karena memang sahabat semuanya juga munggu, ada apa? Setelah lama tidak kolaborasi, apakah ada masalah Kang Idai bersama Kang Alman Mulyana? Alman Mulyana? Cuma apa ya? Mungkin ada sedikit masalah waktu itu di masa pandemi yang mungkin nggak perlu juga sih di pemerikasikan. Waktu itu Kang Alman sepertinya tidak datang. Ada apa? Apa alasannya? Menurut Kang Idai, kalau menurut Kang Idai, Kang Alman itu kan ada yang juga mungkin orangnya sombong. Nah satu lagi mungkin pertanyaan ini terakhir ya Kang Idai. Apakah benar rumor di luar sana Kang Alman ini setelah kolaborasi bersama ya mungkin Kang Idai ataupun siapa yang pernah kolaborasi dan setelah itu mulai naik daunnya, itu Kang Alman meninggalkan begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Ada pun yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin. Masih bersama Fitri Adenafa. Sahabat di video kali ini, Fitri Adenafa spesial banget karena Fitri Adenafa sudah bersama Idai Adventurer. Dan di video kali ini Fitri Adenafa sedikit ingin klarifikasi awal pertama Kang Idai setelah sekian lama tidak kolaborasi dan berjumpa dengan Kang Alman Mulyana ya. Sempat berpikir kok kemarin itu seperti ada kendala atau masalah antara Kang Idai ini dengan Alman Mulyana. Tapi seperti biasa, sebelum saya melanjutkan ke videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share juga ke sosial media kalian. Jika ada pertanyaan tentang Arab Saudi, bisa langsung DM ke Instagram Fitri Adenafa atau langsung tulis di kolom komentar. Fitri Adenafa juga penasaran, sahabat juga penasaran ada apa sih antara Idai Adventurer dan Alman Mulyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang Idai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi gak sibuk, Dini? Alhamdulillah, masih ada waktu ini. Iya, bisa ada waktu, bisa ngobrol sampai bersama Fitri Adenafa. Nah ini Kang Idai, Fitri Adenafa ini juga mungkin sahabat penasaran juga. Ini sudah berapa lama sih Kang Idai itu tidak kolaborasi bersama Kang Alman Mulyana? Berapa lama ya, pokoknya satu tahun. Satu tahun itu tidak kolaborasi ataupun saling telpon, tidak ada percakapan ya, meskipun di... Apa ya, tidak ada kolaborasi sih, kolaborasi. Kalau seperti chat itu... Percakapan lewat WhatsApp ada tapi jarang banget ya. Dan hampir satu tahun. Satu tahun ya. Nah, awal mulanya memangnya Kang Idai ini selalu kolaborasi bersama Kang Alman sebelum satu tahun. Sebelum satu tahun, ya sih pernah, ya bukan sering, tapi alhamdulillah pernah beberapa kali kolaborasi bareng Kang Alman. Karena mungkin juga saya tinggal di daerah yang berbeda. Saya di Katif dan hal-hal yang di Jidda. Dan waktu itu mungkin karena juga beberapa YouTuber daerah seluruh itu masih satu dua. Iya. Dan kebetulan waktu Kang Idai ini terjun di YouTube yang mendukung channel Kang Idai. Mungkin seperti Jikraden apa ya? Pertama, mengenalkan YouTube itu alhamdulillah bersama Pak Islamet. Dan dikenalkan juga dengan Kang Idai dan juga sahabat salam dan juga YouTuber-tober lainnya. Nah, kalau Kang Idai sendiri waktu membangun YouTube itu yang mendukung channel Kang Idai itu sampai dikenal orang itu siapa Kang Idai? Tentunya Kang Alman Mulyana sih, Kang Alman Mulyana. Karena yang saya lihat dari beberapa video beliau itu Masya Allah banyak banget subscribe-nya dan penontonnya itu Masya Allah banyak banget. Terus kontennya juga bagus-bagus. Akhirnya saya mencoba untuk berkolaborasi dan bertanya sih. Juga bertanya seperti apa untuk membuat konten yang menarik, konten-konten YouTube. Karena beliau kan di jadang saya di Taif. Lalu saya mengajak untuk ke kota Taif, untuk membuat video di Taif. Jadi pertama yang mengajak Kang Alman untuk ke kota Taif mengambil konten di Taif itu kan Ida? Iya, benar. Jadi memang karena Fitra Denafa sendiri kan masih ini masih baru ya, 6 bulan. Jadi memang tidak pernah tahu Kang Idai ini sering kolaborasi bersama kakaman. Dan Alhamdulillah menurut Kang Idai juga yang mendukung channel Kang Idai sampai dikenal orang. Dan Alhamdulillah sekarang sudah Masya Allah SWT. Jadi memang di belakang juga itu ada peran Kang Alman Mulyana ya. Nah itu lama banget kayaknya. Iya, satu tahun ke belakang sih. Satu tahun ke belakang banget waktu di Taif itu belum ada YouTuber. Iya. Dan waktu itu setelah kenal Kang Alman, waktu itu subscriber dari Kanidai itu bisa diingat waktu itu masih berapa. Masih berapa ya, kalau nggak salah 3.000 udah kalau nggak salah. 3.000 subscriber waktu itu. Iya, masih tekan. Dan setelah itu baru kolaborasi bersama. Baru kolaborasi dengan Alman. Alhamdulillah penontonnya itu sampai 10.000. Dan sebelum bersama Kang Alman itu view-nya berapa? Iya, di bawah 1.000 sih, 500.000, 900.000, 1.000 gitu aja. Jadi memang Alman Mulyana ini kan memang termasuk YouTuber senior ya. Dan Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 1.000.000 lebih. Dan penontonnya memang Masya Allah. Dan Alhamdulillah Kang Idai pun sekarang Masya Allah Tabarotawa, subscribernya sudah Masya Allah. Alhamdulillah sudah 100.000 lebih ya Alhamdulillah. Karena memang setiap vlogger itu punya ciri khas masing-masing. Kalau Kang Alman sendiri kalau kita lihat itu di sejarah Islami ya. Beliau itu sangat dikenal. Dan untuk Kang Idai sendiri setelah terjun ke informasi itu sudah Alhamdulillah sekarang channelnya tambah melejit Insya Allah. Karena setiap memberikan informasi tentang Arab Saudi, channel Kang Idai atau view-nya itu sudah banyak sekali ya. Dulu, dulunya sih saya terjun ke dunia kehidupan, kehidupan di Arab Saudi seperti apa, orang Saudi, terus tempat-tempat di Saudi juga. Namun secara, apa ya, secara ini. Jadi kalau yang lain kan keislami, kalau saya mengambil sisi lainnya gitu, kehidupan orang Saudi ya. Ya, kebiasaannya seperti apa, wataknya seperti apa. Cuma untuk saat ini, saya terjun di informasi dan dinikmati sama orang-orang gitu. Akhirnya saya sayang banget kalau meninggalkan ini, pandemi. Jadi, selain memang menyajikan tentang informasi kehidupannya orang Saudi, Kang Idai juga banyak diinformasi ya. Ya, karena gini dong Pak, saya itu kesel banget kalau ada informasi dari beberapa pihak di Facebook ataupun di media-media lainnya dengan informasi yang hoax. Makanya saya berikan informasi yang sebenarnya, karena saya lihat di Twitter seperti ini, terus di Facebook, wah itu parah lah. Karena mereka mungkin mengejar view atau mengetahui mengejar apa dengan cara-cara yang tidak benar. Tidak benar, dan Alhamdulillah. Dan Fitriya Denafa juga lihat waktu itu melejit banget waktu pas pertama corona kayaknya. Informasi tentang corona, pandemi ini, Alhamdulillah ya, Kang Idai sangat diterima sekali. Karena memang waktu itu memang informasi tentang corona sangat diminati sekali ya. Sangat diminati, dan bahkan saat itu langsung 60 ribu tambahan subscribernya. Tambahan subscriber ya, Masya Allah SWT. Jadi dibalik musibah juga ada hikmah. Hikmah ya, karena sahabat semuanya juga menunggu kabar terkini tentang adanya corona ini. Masya Allah SWT. Kembali lagi ke Alhamdulillah. Terima kasih. Nah setelah satu tahun tidak bertemu, kolaborasi, bahkan mungkin cat pun jarang ya. Nah memang ada masalah apa Kang Idai? Karena memang sahabat semuanya juga menunggu ada apa. Setelah lama tidak kolaborasi, apakah ada masalah Kang Idai bersama Kang Alman Mulyana? Alman Mulyana. Ada apa antara Alman Mulyana dengan Idai Adventure? Apa ya? Bingung juga saya. Tapi yang pasti saya garis bawahnya tidak ada apa-apa untuk sebenarnya. Cuma mungkin waktu saat itu pertama saya enggak tegur sampah atau memang enggak kolaborasi lagi. Pas corona sih, kebetulan pas pandemi. Pas pandemi itu di bulan Maret ya. Awal-awal Maret juga. Setelah itu saya terjun ke dunia informasi. Dan mungkin di sana juga ada lockdown. Ya akhirnya sama sekali. Terputus begitu saja ya. Ya, terputus. Karena memang waktu itu ada jam malam juga. Tidak bisa dari luar kota untuk masuk ke kota lainnya. Kebetulan kan saya di Tatyiv dan jarang banget untuk bisa keluar kota saat pandemi itu. Akhirnya ya udah lah, jarang sekali. Bukan jarang ya, enggak pernah lagi selama saya tahun Bang Alman Mulyana. Dan yang saya lihat, dia juga kesibukan sendiri. Saya pun punya kesibukan sendiri. Ini benar jawaban jujur dari Idai Adventurer. Apakah, kan benar ini ya, di dunia YouTube itu banyak orang bertanya. Ah, ini hanya sensasi. Ah, ini mungkin ada masalah tapi tidak ingin dipublikasi. Ini jawaban benar dari Idai Adventurer. Memang tidak ada apa-apa antara Idai Adventurer dan Alman Mulyana. Sebenarnya enggak ada apa-apa itu aja sih. Mungkin karena pandemi, faktor utamanya yang kedua jarak saya itu jauh banget. Tahib dan jedah. Dan ketiga mungkin saya punya kesibukan sendiri. Jadi sehingga jarang banget untuk bisa kolaborasi dengan yang lain. Kecuali kalau saya ke jedah, dia lagi sibuk, eh lagi lenggang, saya bisa. Kalau kadang kayak gitu sih. Kadang saya lagi kesana, dianya lagi sibuk. Atau dianya lagi ke kota lain, saya lagi sibuk. Nah, ini sahabat, ini jawaban, katanya ini kan Idai jawaban jujur nih. Jadi netizen jangan beranggapan kalau kan Idai ini bersama Alman Mulyana punya masalah. Bertengkar gitu ya. Ataupun settingan gitu ya. Berkelahi. Berkelahi. Tapi yang namanya dunia YouTube ya, semua sahabat pasti tahu. Ada kelebihan masing-masing dari salah satu vlogger lainnya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi semua seluruh vlogger Arab Saudi setelah pergi kemarin ada acara di sahabat salam. Mudah-mudahan menjadi silaturahmi yang lebih kompak lagi. Dan mudah-mudahan menjadi kesiki yang berokah. Karena memang selain di YouTube kita ingin berbagi informasi dan juga ingin mengejar dolar juga. Jadi mudah-mudahan kita semuanya kompak dan bisa memberikan informasi yang valid juga ya. Tidak hanya kuat gitu, tidak hanya mengejar kita itu view dan mengejar dolar. Tapi mudah-mudahan informasi yang kita sharing atau yang kita berikan mudah-mudahan informasi yang bermanfaat untuk sahabat semuanya. Nah kembali lagi ke Alman Mulyana. Saya juga bercerita dulu sih kan sering ke Taif. Pasti kalau ke Taif saya temenin juga, karena kan waktu itu belum ada YouTuber di Taif. Akhirnya kita pergi, saya mengantar ke mana yang ke Bani Saad itu? Ke makam Ibu 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 Nda... Yang menyusui itu Halimat Usadiyah. Nah sana juga pernah bareng-bareng bersamanya jauh banget sampai kita cari di Google maupun gak ketemu. Jadi Alhamdulillah bisa sampai ke lokasi. Dan ketika Kang Alman pulang, saya juga sering titik oleh-oleh buat ibu-ibunya. Karena sewaktu kita ketemu pertama di bandara, sepertinya saya melihatkan Idai itu seperti grogi banget. Makanya saya menyangka ada apa antara Idai dan Alman Mulyana gitu. Iya sih, tiba-tiba saya gak bisa ngomong karena memang udah satu tahun, ya gak collab lagi, jarang komunikasi juga jarang. Akhirnya ya kayak gitu. Kagok. Iya, ini yang bener. Yang bener, diharapkan dari dulu sih sebenarnya saya mengharapkan banget untuk bisa kalau pagi. Hanya pas di bandara waktu itu kan, suaminya Mbak Pet yang kamerain, ada Alman di belakang ya. Ya bener, Om. Jadi seakan-akan kaget juga ya. Iya. Karena memang kita itu sama sekali waktu itu tidak tahu kalau memang Kak Alman mengantar ibundanya pulang ya. Aduh Alhamdulillah, akhirnya pokoknya gitu lah. Akhirnya yang di hati itu dulunya ada hal yang terpendam dan Alhamdulillah setelah perjumpaannya pertama di bandara dan kedua kali di ta'id juga, Alhamdulillah sekarang sudah lega gitu ya. Bener, bener. Pas di bandara itu saya tiba-tiba, waduh, kayak gimana gitu. Ya, kebetulan ya udah akhirnya kita, apa namanya ya. Berangkulan. Berangkul, karena mungkin kangen juga dan sekian lama tidak bertemu dan Alhamdulillah lagi bisa ketemu ibunya gitu. Gimana yang terakhir kalinya gitu, Alhamdulillah. Akhirnya itu gembira dan senang banget sih, senang. Dan Fitra Denafa juga melihat ekspresi dari ibundanya Kang Alman itu, memang melihat Kang Ida ini juga kangen banget. Dan memang Fitra Denafa sendiri melihat mungkin ya Kang Alman sama Kang Ida ini dulunya memang sangat akrab sekali. Makanya melihat reaksi ibundanya Kang Alman, melihat Ida, saat anak kan senang banget gitu ya. Bener sih, dulu Kang Alman kalau pulang dari Taif, sering SMS saya lewat WhatsApp, katanya gini, Dai, terima kasih, kata ibunya gitu. Terus juga ibunya juga sering SMS-an atau bukan SMS, chattingan lewat Facebook. Menanyakan kabar. Ya, sering sih, sering komunikasi waktu itu. Cuma pas kesini-kesini karena saya sibuk banget mungkin di dunia penerbangan, terus di dunia ini. Akhirnya lama-kelamaan lupa lagi nama Facebooknya apa. Saking banyaknya pesan yang masuk, jadi jarang kejawab. Betul. Kang Ida ini sama Kang Alman tidak pernah kolaborasi karena sibuk dengan masing-masing ya. Kang Alman sibuk, Kang Ida juga sibuk. Bener gak ada apa-apa nih? Mungkin ada sih ya, tapi ada apa sih, gak ada apa. Apakah ada persaingan? Gak ada di dunia YouTube, gak ada. Cuma apa ya, mungkin ada sedikit masalah, ada sedikit masalah waktu itu di WhatsApp pandemi. Yang mungkin gak perlu juga sih dipublikasikan. Gak ada apa-apa, Alhamdulillah. Sampai saat itu juga sering nge-way up saya bilang, Waktu itu Fitri, ucapin video Fitri. Waktu saya bikin acara juga mengundang. Tapi waktu itu Kang Alman sepertinya tidak datang. Tidak datang. Ada apa? Apa alasannya? Waktu itu juga sama sih sebenarnya udah mau datang. Cuma katanya gak ada temennya dari Jeddah. Waktu itu tahu saya lupa. Apa ya? Ada sih di SMSnya masih ada. Kebetulan juga atau lagi di Madinah. Beliau memang sibuk akhirnya tidak bisa datang waktu acaranya Kang Alman. Tapi Alhamdulillah kemarin di acara sahabat salam beliau juga datang. Ketemu juga. Ketemu juga. Dan Kang Idan sepertinya sudah sekarang sudah mulai nyaman lagi ya bersama Kang Alman. Setelah perjumpaan kemarin di Bandara ya. Karena setelah sekian lama satu tahun tidak kolaborasi. Tidak pernah salin siapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin bertemu dan bisa bersilaturahmi. Silaturahmi. Insya Allah pokoknya mungkin dalam waktu dekat ini kita akan kolam lagi. Bantu teman. Asya Allah. Gampang tinggal cari-cari waktu aja. Asya Allah. Mungkin sahabat-sahabat semuanya. Dari subscriber Alman Nuriana ataupun subscriber dari Idai. Menunggu-menunggu ya. Mungkin kapan nih Idai dan Alman bisa kolaborasi lagi. Ayo. Kira-kira nih. Kira-kira kalau kolab silahkan. Kira-kira. Kira-kira kalau kolab antara Idai dan Alman inginnya apa ini gitu ya. Bisa nanti tulis di kolom komentar ya. Siap. Insya Allah dalam waktu dekat Insya Allah. Doakan aja mudah-mudahan ada pas gitu ya waktunya dua-duanya gitu. Dan sahabat ternyata memang antara Idai dan Alman Nuriana menurut versi Idai ataupun Kang Alman Tidak ada apa-apa. Cuman mungkin karena ada kesibukan masing-masing. Apalagi memang beliau ini juga vlogger yang wow jadi memang sibuk. Dan apalagi Kang Alman juga memang setiap harinya memang selalu sibuk dengan membuat konten ya. Akhirnya mungkin silaturahmi itu tidak berjalan dengan lancar. Karena memang juga Kang Idai berada di kota Paif dan Kang Alman ada di Jeddah dan sekarang ada juga di kota Mekah. Jadi mungkin hanya ini yang membuat Kang Idai dan juga Kang Alman itu tidak sering silaturahmi ataupun kolaborasi. Karena memang jarak antara Paif dan Mekah itu cukup lumayan jauh. Apalagi Kang Idai juga selain vlogger dia ini juga bekerja di restoran. Jadi tidak ada waktu banyak ya Kang Idai ya. Hanya mungkin sewaktu-waktu bisa libur hanya satu hari. Ya saya manfaatkan aja waktu-waktu lenggang untuk membuat konten gitu aja sih. Dan kembali lagi ke Alman Mulyana. Menurut Kang Idai Alman Mulyana itu sosok orang yang seperti apa? Apa ya? Menurut saya dia itu Masya Allah yang sangat serius banget di bidang Youtube. Sehingga serius untuk meninggalkan pekerjaan asalnya. Dan itu Masya Allah saya acungi jempol. Terus apalagi ya? Sederhana. Orangnya sederhana. Sederhana sih orangnya yang saya lihat. Itu sederhana banget. Dan meskipun sudah banyak subscribernya tapi tetap konsisten dengan membuat video-video yang istilahnya apa ya? Yang bisa dinikmati oleh para subscribernya. Yang mengikuti oh kayaknya ini bagus langsung dibuat gitu. Enggak ngecari-cari apa gitu. Iya jadi memang konsepnya menurut beliau itu. Keluar rumah aja beliau langsung mendapatkan konsep ya. Untuk membuat konten ya. Jadi konten sih. Jadi nggak ribet orangnya nggak ribet. Dan juga yang terakhir apa ya? Menurut saya. Gimana menurut Kang Idai itu? Kalau ke teman gitu. Alman lebih cepat akrab atau gimana? Akrab Alhamdulillah akrab sih. Cepat akrab ya. Yang penting. Waktu kita udah. Pertama kali saya bertemu aja. Enjoy. Maksudnya nggak kaguk gitu ya. Nggak tanggung. Pertama kali bertemu. Halo saya Idai. Saya aman. Tapi kita kan sering ngintip channelnya ini. Tidak sombong. Langsung welcome gitu ya. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah nggak. Maksudnya karena saya subscribernya tinggi. Dia itu kayak kali wali saya. Alhamdulillah. Jadi memang orangnya. Meskipun beliau itu sudah menjadi vlogger yang senior ya. Di Arab Saudi. Jadi menerima para vlogger-vlogger yang pengenang. Mungkin waktu itu kan Idai. Jadi memang tidak sombong dan langsung merangkul ya. Jadi memang memberikan juga. Mungkin statement-statement gimana menjadi vlogger yang baik. Yang bisa membuat ketagihan para viewer gitu ya. Ya. Insya Allah. Nah sahabat karena tadi di atas. Memang kita ada di cafe. Dan ada yang menyalakan musik ya. Jadi kita tunggu ke bawah. Karena ini panas banget. Ya. Karena mencari memang klarifikasi yang dengar. Dan menurut dari Kang Idai. Mengenai Alman dan juga Kang Idai ya. Nah. Menurut Kang Idai. Kalau menurut Kang Idai. Kang Idai. Kang Idai itu kan ada yang juga mungkin orangnya sombong. Sombong. Iya. Maksudnya sebenarnya apa? Ya mungkin kan beliau ini memang vlogger yang senior. Di hari Arab Saudi. Mungkin beliau ini ke kita-kita. Sebagai vlogger yang pemula. Yang ini tidak welcome. Tidak merangkul gitu. Kang Idai. Eh. Menurut saya tidak sama sekali. Karena saya pernah banget kolaborasi bareng teman-teman Muliana. Itu sejak channel saya itu masih kecil dan masih baru banget. Dan waktu itu langsung welcome banget. Langsung welcome. Saya ajak ke Taif. Dan beliau welcome. Dan kolaborasi di sana. Senyaman aja kayak teman udah kenal lama aja gitu. Jadi yang mengatakan Kang Idai itu sombong itu tidak benar loh Sombong. Benar itu. Kekuti dengan Kang Idai ini. Waktu September sedikit sekali waktu itu. Kang Idai mulai kolaborasi dan alhamdulillah beliau sangat welcome. Welcome. Jadi mungkin kebanyakan orang sih mengira sombong itu ya karena mau kolaborasi dengan malu. Terus tidak punya kontak. Akhirnya mungkin gak kesampaian itu para donasi. Iya. Karena untuk versi fitra dan nafas sendiri. Kang Alman ini orangnya sangat baik sekali. Orangnya ramah. Mungkin waktu pertama kali kita ketemu seakan-akan bukan sombong beliau. Cuma kita sendiri takut. Iya. Jadi mungkin tergantung tanya sih. Iya. Kalau dia ditanya pasti menjawab. Tapi kalau dia gak bertanya. Kayak saya nih. Saya itu orangnya. Mungkin orang melihat sombong juga ya. Iya. Tapi enggak. Gini aja. Saya itu jarang untuk menanyakan orang. Kalau memang misalkan gak ada kecuali. Walaupun orang gak tanya maka kita akan gong sama. Kalau orang-orang juga kayak gitu. Kalau dia ditanya ya. Tidak akan bicara ataupun apa ya. Jadi memang tergantung dari komunikasi kita sendiri ya. Bagaimana nge-lobinya. Atau cara pendekatannya. Tapi mudah-mudahan Kang Alman memang orangnya sangat baik sekali. Ramah. Bahkan pikiran dan apapun waktu pertama ketemu. Memang orangnya itu sangat rentang sekali. Dan Alhamdulillah setelah kolaborasi bersama Kang Alman. Kan Tidai. Sahabat-sahabat. Selamat. Dan Alhamdulillah pikiran dan apa. Masya Allah. Sudah dimonet waktu itu. Waktu yang lumayan Alhamdulillah. Cuma dua bulan. Masya Allah. Nah satu lagi mungkin pertanyaan ini terakhir ya Kang Alman. Apakah benar rumor di luar sana. Kang Alman ini setelah kolaborasi bersama. Ya mungkin Kang Idai ataupun siapa yang pernah kolaborasi. Dan setelah. Setelah itu mulai naik daun ya. Itu kan Alman meninggalkan begitu saja. Tau yang saya mah. Enggak. Masih sama saat ini pun masih ada chatting. Menanya kata-kata apa kabar. Atau pesan apa itulah. Lewat WhatsApp. Masih tetap aktif sehingga meninggalkan begitu saja. Udah nih. Tinggalkan. Maksudnya gini mungkin ya. Kolaborasi itu jarang lagi. Mungkin satu sisi ada baik juga sih menurut saya ya. Sebenarnya saya pernah kolaborasi. Tapi sekarang kesini-kesini enggak. Ya memang kita harus mencari konten sendiri juga. Harus mencari khas sendiri. Ya begitu juga kreatif sendiri juga. Tapi kalau untuk masalah meninggalkan atau melupakan. Enggak. Tidak ya. Karena. Tertom. Nomor kita masih terbuka dan tidak sama-sama. Jadi ini gosip kalau yang ada yang mengatakan. Kalau ditinggalkan ya. Jadi memang kita setelah mulai dikenal orang. Kita harus mempunyai ciri khas sendiri ya. Karena memang yang ditunggu dari fiber-fiber itu. Tidak ingin konten yang selalu sama. Jadi harus punya ciri khas sendiri masing-masing. Mungkin di sejarah Islam. Kalau Kak Hiday. Kehidupannya orang Saudi. Dan juga informasi. Mungkin juga Fitri Ade Nafa. Ini berbagi situasi taib. Ataupun para TKW. Yang meningkat dengan orang Saudi. Ataupun permasalahan TKW. Yang bisa menjadi motivasi. Ya. Oke. Mungkin hanya ini ya sahabat. Ya. 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 Karena jawaban Kak Hiday juga bukan settingan kan. Bukan. Oh bukan. Jadi ini memang real ya. Anwar Mulyana juga. Kan Hiday tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan kita sebagai vlogger Arab Saudi. yang senior. Ataupun yang junior. Mudah-mudahan kompak. Amin. Menjadi vlogger-vlogger yang memang bermanfaat. Dan memberikan informasi. yang sangat dibutuhkan oleh sahabat-sahabat siswanya. Berdahal. Menjadi vlogger yang berkah. Amin. Dan akhirat. Oke sahabat. Terima kasih. Fitri Ade Nafa undur diri. Dan saya sudah mencuri ya. Seperti biasa. Jangan lupa. Like, comment, dan subscribe. Dan share juga ke sosial media kalian. Subscribe Fitri Ade Nafa. Juga jangan lupa. Mampir ke channel-nya. Kita sudah mencuri. Oke. Terima kasih. Dari Kota Taif. Fitri Ade Nafa undur diri. Kami juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.